hai 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 malem banget suruhnya Hai iya nih karena Hai karena menanggung gitu ya jawabnya soalnya member bisa showroom sekarang Hai tadi aku habis teater terus habis itu latihan Hai kenapa aku showroom sekarang soalnya kita udah mulai persiapan buat enik teater udah mulai latihan jadi aku takutnya kedepannya malah nggak ada waktu lagi gitu Ayo kita udah mulai ngecil terus nanti bakalan kayak nyoba gitu kan maksudnya cobain setlistnya dan lain-lain jadi daripada Hai nantinya nggak ada waktu terus menurut aku kayak kelamaan nggak sih kalau agak nanti takutnya malah udah lewat gitu loh ini kan mumpung masih ya birthday t-shirtnya baru dibuka kemarin kan Hai jadi mumpung masih anget gitu sekalian aja kita cerita dan sharing dikit ini mungkin nggak nggak enggak akan lama sih showroomnya Hai cuman cuman pengen share aja dikit tentang birthday t-shirt aku Hai siapa yang nanti datang any theater tanggal 9 tidur Cik aku baru-baru banget nyampe aku baru banget nyampe terus kepikiran aja Pak aku showroom ya gitu aja aku masih makeup nih aku belum habis makeup terus tadi ya kan habis teater kita perayaan tahun-tahun grazia terus adanya itu aku mau ke tempat Cici Desi aku pengen ke nikahannya kan Hai eh cuman udah mepet gitu loh waktunya Hai waktunya udah mepet ke latihan jadi aku nggak jadi datang sedih banget padahal aku pengen dateng Hai aku udah bawa bajunya aku udah bawa baju aku udah bawa sepatu ganti aku mikir kayak oke nanti habis dari teater selesai kan perkiraan jam 6 jam 6 lewat terus aku mau siap-siap bentar udah di ke tempat Cici Desi ternyata tadi agak lama jadi selalu pikir-pikir wah sepertinya nggak bisa nih kami kami stay in you soon takutnya macet daerah macet terus masih harus latihan jadi Hai ya aku sedih banget Hai aku tuh sedih banget tau kalau aku nggak bisa dateng ke Hai kayak acara-acara spesial temen-temen aku gitu kayak nikahan tahun tuh aku kayak eh aku sedih banget hai 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 semangat terus semangat dong semangat 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 Hai kumah semangat mulu anaknya guys pede eh 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 kalian ngapain aja hari ini hai 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 hari selain lucu ngapain aja Hai tenter Hai cici nggak ngantuk enggak aku nggak ngantuk Hai rumah kalau tidur kadang malam guys Hai karena kadang emang kek selesai kegiatannya baru ya baru jam segini ini aja malah termasuk cepet nih jam segini udah di rumah aku merasa kayak hai 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 waw temen sekali jam segini udah di rumah hai 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 dari apa sih aku suka lupa tahu aku nggak inget hari hai 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 cerita oke ini biar gak kelamaan juga sih ya tapi eh kok ngelag kenapa dia ngelag nge-like ya sumpah nge-like maaf ya nge-like ya udah kan aku harus menambahkan sesuatu oke tapi pertama-tama sumpah aku gak nyangka banget kalau bakal di order sebanyak itu aku gak emang di awalnya aku gak berekspetasi apa-apa sih aku gak gak nargetin berapa gitu jadi agak shock aja gitu otornya cepet banget makasih lo ya padahal masih ada banyak hari buat PO tapi antusiasi sangat besar aku sangat berterima kasih tapi emang dibalik desain itu aku kayak udah merencanakan dari jauh-jauh hari sebenernya bukan merencanakan sih cuma aku udah kepikiran gitu misal nanti habis aku ngomongin itu aku pengen punya birthday t-shirt yang seperti apa gitu jadi aku udah punya bayangan itu sebenernya udah lama dari sebelum aku ngomongin itu aku udah punya bayangan nanti kayak birthday t-shirt aku tuh bakal seperti ini gitu ada arti-arti terselubung asik cuman aku baru ngomong ke tim desain ke tim merchandise dan lain lagi itu ya setelah aku ngomongin gitu jadi aku baru apa ya baru diskusi dan merealisasikan gitu di desain sama mereka itu ya setelah aku ngomongin cuman semua yang ada di sini itu udah kepikiran dari ya lumayan lama dari aku sebelum ngomongin sebenernya aku kan baca di Twitter juga ya di TikTok juga beberapa dari kalian udah ada yang menembak sih dan benar gitu jadi terima kasih buat kalian yang sudah peka dan nyadar dan ngasih tau ke yang lainnya juga yang pertama itu apa ya kenapa ini aku punya bajunya duluan hahaha ini yang depannya jadi itu emang ada beberapa kali revisi awalnya kayak dari bahan dari ukuran dan yang lain tapi warna emang dari awal aku udah pengen warna hitam dan ini emang punya warna agak keren begini biar netral kebetulan warna hitam juga warna kesukaan aku jadi ya aku pengennya biar bisa semua orang tuh bisa pede gitu makanya ya gak sih yang menurut aku kalau pakai hitam itu ya udah aman aja gitu udah pasti bagus dan cakep siapapun yang pakai kalau pakai hitam terus nih yang pertama kenapa aku ini kan pilih jam ini kayak gini karena menurut aku aku tuh jadi gini ya dibalik birthday t-shirt ini yang aku pikirkan adalah karena ini adalah birthday t-shirt terakhir aku jadi aku mau di dalam satu baju ini tuh menggambarkan dan ceritaku di jgd48 gitu bukan hanya sekedar ulang tahun aja yang ke-25 tapi tuh juga punya cerita jadi orang ketika ingat ini tuh ya bukan ingat sih ketika orang lihat ini terus ketika aku disain itu kayak oh ini tuh perjalanan aku selama 9 setengah tahun lo ada di baju ini gitu jadi bukan sekedar desain angka gitu pertama jam emang aku pengen cari satu satu hal gitu yang menggambarkan aku banget jgd48 menurut aku yang paling tepat adalah kayak jam gitu kenapa? karena ya gak bisa bohong lah ya 9 setengah tahun bukan waktu yang sebentar terus cukup lama dan menurut aku aku menghabiskan banyak sekali waktu dgd48 jadi ya jam badan aku pikirkan udah jam terus dalam jamnya ini itu kalau kalian lihat disini ada angka rumawi dan ini tuh angkanya aku pikirin gimana caranya jadi aku gak tahu ini jadi jam yang biasa aja gitu jadi aku pengen jam ini spesial jadi ini adalah usia aku selama di jgd48 ini dari mana ya kesini ya ini 15 terus ini ini 15 16 17 18 19 20 sampai kesini 25 gitu dan SH ini sebenarnya inisial aja sih shiny karena mau gimana pun ini tetep berdate shirt aku jadi tetep pengen ada unsur shiny terus kalau kalian lihat arah jarum jamnya ini mengarah ke 15 dan 25 artinya aku masuk jgt umur 15 dan aku stop di 25 gitu deh itu buat camel ini terus ini ada kayak berlian gitu disini yang menggambarkan rapsodi sebenarnya aku pengen itu ini selain bisa dilihat sebagai jam itu juga bisa dilihat sebagai cincin karena ada diamondnya disini aku emang minta sama kakak desainnya kagumannya biar orang tuh ngeliat ini selain jam tapi dia juga bisa lihat itu sebagai cincin gitu walaupun ini tetep ada jaraknya cuman it's okay gitu masih ada unsur diamondnya karena apa ya cincin itu kan identik sama diamond kayak gini kan yes ini menurut aku kenapa ini rapsodi maksudnya karena menurut aku selama perjalananku disini ya salah satu hal yang paling membekas buat aku tuh ya rapsodi terus apa ya lagunya juga sangat diterima sama banyak orang terus sekarang booming banget aku gak nyangka rapsodi bisa ya didenggerin orang sebaik itu ya gitu jadi ini melambangkan rapsodi maksudnya dan cincin juga terus apalagi ini oh ini ini ada kayak chain gitu chain mahkota yang tadinya disini tuh aku aku maksudnya adalah kayak nge-like lagi aku kembali oke oke tadi sampai mana ini ya nge-like iya maaf ya aku gak tau disumpah ya setiap belakangan itu selama aku showroom tuh kayak nge-like terus kayak tadi tiba-tiba aku tuh diim aja gitu padahal aman aja sebenarnya sinalnya oke lanjut ya ini ini kayak mahkota bukan kayak emang mahkota si chain gitu yang artinya aku sih menganggap ini tuh sebagai beberapa pencapaian lain yang alhamdulillah sudah aku dapat gitu jadi di-voted kayak susen kill terus kayak because hour menanti nomor 1 terus kaplan juga tadinya sebenarnya aku pengen nambahin chain kayak gini itu yang lambang kapten gitu cuman setelah aku lihat agak terlalu rame gitu ya jadi ya sudah aku putuskan di dalam mahkota ini tuh apa dibayarkan sebagai pencapaian-pencapaian kok yang lain lah apapun itu aku maksudnya udah pernah berada di ketik mahkota ini apapun gitu terus depannya depannya aku pengen bikin yang simple sebenarnya karena aku gak mau yang terlalu gimana banget ini depannya tulisannya adalah sayonara sayonara itu artinya selamat tinggal kalau di artikan karena ya ini ada wordplay TV terakhir aku gitu ini kayak dibalik semua perjalanan indah ini selama 10 tahun kayak bye-bye ya dadah gitu aku selesai dadah ini terakhir gitu jangan pada sedih dong guys ini kan maksudnya penuh dengan kenangan sumpah sumpah ya tapi banyak orang yang mikir kayak birthday t-shirt aku yang tahun lalu sama sekarang nyambung kan soalnya tahun lalu kan what's next terus yang sekarang saya yang mana gitu kalau aku pikir-pikir iya juga sih nyambung sih cuman jujur aku gak kepikiran itu sama sekali sumpah kalau yang tahun lalu tuh aku emang kepikirannya kayak apalagi ya yang bisa aku dapetin gitu di tahun depan eh bukan di tahun depan di umur udah pasti dompat gitu tapi gak sama sekali direncanain sama yang sekarang itu gak ya mungkin kebetulan aja dan nyambung padahal udah direncanain enggak kalau birthday t-shirt gak direncanain serius ini serius no fake fake saya kita aja sih apalagi ya apalagi yang belum ya aku takut ada yang kelewat tadi ini udah umur udah oh iya mungkin kenapa kalian banyak yang nanya kok ininya SH doang gitu kenapa gak SHN atau apa karena sesimpel itu sih jawabannya karena terlalu mepet kalau sama sebelahnya ini kan udah panjang 24 25 nya udah eh ya ini 15 sama 2 ini udah mepet kan jadi yaudahlah kalau SHN itu maldiri semakin kecil tadi ini mau S doang tapi kayaknya kok S kayak agak kurang ya gitu terlalu sepi kalau S doang terlalu sepi S H gitu orang-orang juga masih ingat ini SH mula ada yang bilang SH Sarjana Hukum ya juga sih tapi gak maksudnya buat ini seal aja biar ada ya ada shiny-shiny nya dikit lah disini lagi oh ya ada ada satu lagi yang spesial ini belum aku kasih tau sih di twitter juga sengaja aku pengen ngasih tau di showroom jadi di birthday t-shirt aku ini akan ada message atau pesan yang aku tulis di dalamnya di dalam sini di dalam bagian sini itu ada pesan dari aku jadi nanti semuanya dapet di semua birthday t-shirt yang ada dan tapi aku pengen nanti buat kalian udah dapet jangan di share kemana-mana jangan di foto atau jangan di share nanti kalau udah dapet semua mungkin baru boleh di share ya kalau semuanya udah dapet baru boleh cuman kalau emang pengirimannya belum selesai jadi kalian keep dulu aja pesan apaan tuh ya kayak ada pesan gitu deh pokoknya disini sih gak ada ini karena sampel yang lain tapi di sampel yang satunya ada pokoknya di bagian dalam bagian bagian sini ada pesannya aku tulis kenang-kenangan iya bener kenang-kenang kayak rasa terima kasih asik rasa terima kasih aku dan nanti buat kalian yang udah nerima duluan mungkin pesannya bisa di keep dulu kalau mau di share boleh tapi di blur sedikit aja nanti kalau pengirimannya udah selesai baru deh boleh kalian share maksudnya biar biar pesannya tuh lebih personal buat kalian yang punya gitu pesannya di sablon atau gimana iya pesannya di sablon jadi bener-bener ada di kaos ini nangis sedikit gak boleh dong ukuran iya ukurannya jadi buat yang yang itu regular size ya guys gak oversize tapi kalau yang ini yang aku pegang ini oversize ini apa yang sih oversize-nya tapi yang nanti diproduksi itu yang regular size oke aku pengen lihat aja gitu ini kalau di oversize kayak gimana aku sedemarin membaca ini size normal iya size normal size normal tapi mungkin kalau kalian pengen yang agak sedikit oversize sarang aku order yang satu atau dua size di atas kalian giveaway birthday t-shirt terbatas atau gimana apanya tuh yang terbatas tulisannya oh tulisannya message-nya enggak itu semuanya ada di semua baju bakal ada pesan dan message-nya di bagian dalam bajunya di bagian sini kalau dibalik gitu ya maksudnya kalau dibalik ini nanti bakal ada message-nya ada pesan dan di sablon jadi bukan pakai kertas gitu enggak tapi bener-bener di bajunya bagus terima kasih ini pokoknya aku memikirkan gimana caranya biar dalam satu baju ini itu menggambarkan aku di jacket 40 jadi walaupun kayak kalian cuma punya satu gitu misal kalian cuman baru tahu aku baru baru ini setahun dua tahun nah itu tetap tahu kayak wow ternyata aku seperti gini di jacket tadi tadinya tuh di depannya itu aku agak sedikit bingung sih aku pengen nulis sayonara atau arigato gitu kan kayak terima kasih cuma kalau terima kasih itu kan apa ya kayak agak sedikit beda arti gitu sama selamat tinggal gimana ya maksudnya aku tuh bener-bener pengen ngasih makna ini itu tuh bener-bener yang terakhir gitu kalau menurut aku aku terima kasih juga kayak oke setiap saat aku tuh bisa ngomong terima kasih gitu aku juga pasti ngomong terima kasih ke kalian terus selamat tinggal itu kapan lagi aku ngomong itu gitu maksudnya lebih deep aja sih makna bukan berarti membuat kalian sedih ya aku gak berarti bermaksud kalian gak berarti membuat kalian sedih oke udah gitu aja kenapa gak kuning kenapa gak kuning karena gak kepikiran jujur aku gak kepikiran kau sewarna kuning yang aku pikir itu tadi ini cuma hitam putih kalau enggak abu-abu jadi aku pengen agak warna yang natural ada yang mau bertanya-tanya lagi mengenai birthday t-shirt mungkin nanti bisa aku jawab kalau boteng nanya apa ya tadi kayaknya adain nanya ini di rantai ini sebenarnya buat ini aja buat tambahan aja karena kalau cuman ini dong jam aja gitu ya terlalu sepi jadi aku tambahin gimana ya gak begitu sepi pertama tadinya aku pengen yang digantung gitu loh kuning itu ciri khas enggak itu cuma jokes aja ganteng mahkota sebenarnya gantung itu bukan berarti bermaksud gantung cuman aku pengen nambahin kayak aksen gitu dimana ya pencapaian pencapaian ku dan hal yang sudah kita raih bersama itu ya digambarkan dalam satu gambar menantik menantik yang kecil-kecil yang kecil-kecil pun juga bisa masuk kecil-kecil kecil-kecil oke kalian yang mau bertanya lagi mengenai birthday t-shirt karena ini emang bener-bener show sebentar dan pendek saja membuat ngejelasin ini karena mumpung masih anget gitu ya baru dibuka kemarin jadi biar kalian terpaham maksudnya beli dimana oh iya buat kalian mau order bisa di e-commerce official e-commerce jk48merchandise bisa cek di instagramnya jk48merch disitu ada info semuanya tapi belinya di e-commerce sistemnya PO ya guys mikir konsepnya berapa lama sebenarnya enggak lama aku kayak tiba-tiba terlintas gitu loh kayak tek oke aku kayaknya pengen kayak gini deh dan udah kebayang aja dari awal kalau angka di jam itu bakal aku ganti umur aku dari awal udah kebayang berkonsep jadi enggak enggak aku ubah lagi spontan iya spontan bener enggak yang kepikiran gimana banget cuma pandang kayak nyari nyari satu itu nyari satu gambarannya itu bener-bener kalian oke kenapa enggak keluarin hoodie hoodie itu ada di official merchandise aja kalau ulang tahun emang dari dulu t-shirt siapa yang dulu punya eh bukan dulu sih siapa yang punya birthday t-shirt aku dari umur berapa stoknya stoknya itu kalau masih bisa di PO masih dalam jangka waktu PO yang ditulis masih bisa di order sampai tanggal 12 ya kalau nggak salah sampai tanggal 12 deh masih sampai tanggal 12 September masih seminggu semingguan lebih aku dari 2019 oh ya thank you dulu tuh ya kita bikin birthday t-shirt itu bener-bener kita gambar sendiri gitu bener-bener digambar pakai tangan aku lupa di dulu aku tuh apa gamannya apa birthday t-shirt aku lupa terus waktu lama-lama baru deh ada di desainin gitu udah oke kita si terima kasih semuanya semoga penjelasan yang tadi tersampaikan dan maknanya dapat oke terima kasih yang sudah mendengarkan colongku yang singkat ini sorry malam-malam soalnya aku mungkin takutnya kedepannya gak ada waktu lagi mepet terus malah jadi udah basi gitu lah ya setelahnya jadi thank you selamat istirahat semuanya ada kak Agnes ini podium makasih kak Agnes thank you kak Agnes kak Agnes mah udah beli gak sih pasti udah order kak Pinka juga thank you kak Pinka kemarin ketemu di FX nih kak Pinka apa kabar Alteza hi kak Alteza Alzagia juga thank you Alzagia ada Hasro hi Hasro Shanbi thank you Shanbi Black Manja thank you Black Manja Black Manja ada Falak Karunia makasih Adzim thank you over one thank you Fauzi makasih RWN Brilly thank you Alvan thank you Alala thank you Ira thank you Kandisang thank you thank you Ailena makasih ada Mark Siti makasih Frambudi makasih Syahro Gunawan makasih Jen thank you Opah Haris makasih Nanai makasih Finn Ride thank you Ian thank you Farsit F-A-N-S-T-Y thank you itu ada S-K-Z-M-W-N-G-L-S makasih Rizky Rizky makasih Willy makasih Waduh Kak Siddiq thank you sayat selalu Shani makasih Kak Pinka juga sayat selalu semoga juga sayat terus ya semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan nanti tanggal 9 ada anniversary teater jadi semuanya jangan lupa nonton oke kita lagi latihan-latihan nih buat any teater jadi ya ketemu nanti tanggal 9 oke bye guys aku mau berisi-berisi dulu sama mau istirahat mungkin mau nonton juga bye besok aku latihan lagi dadah see you semangat ya semua sampai ketemu selamat siap